Halo, nama saya Senita dari kelas BASAP 1927 SMA Santolosius Sultan Agung, Bandung. Video kali ini untuk memenuhi tugas praktek kimia. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan praktikum pembuatan koloid pada agar-agar. Terdapat 4 poin hal yang saya ingin sampaikan pada video ini. Yaitu, pertama alat dan bahan, kedua proses pembuatan, ketiga pembahasan, dan keempat adalah efek gindal pada agar-agar. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat pengaduk, gelas, panci, dan kompor. Untuk bahannya, nutrijel, gula 200 gram, dan air 700 mililit. Pertama-tama, masukkan air ke dalam panci. Lalu, yang kedua, masukkan nutrijel ke dalam panci. Yang ketiga, masukkan gula ke dalam panci. Kempat, nyalakan kompor. Lalu, sambil diaduk. Aduk, aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor. Dan tunggu selama 3 menit. Masukkan frutis asid ke dalam panci. Dan aduk merata. Frutis asid merupakan asam buah sebagai penambah kesegaran. Kalau agak dingin, masukkan agar ke dalam gas. Diamkan agar selama sekitar 30 menit. Lalu, masukkan ke kulkas. Apa itu koloid? Sistem koloid merupakan campuran antar dua zat yang memiliki perbedaan asal dengan praktikal terdispersinya tersebar merata dalam fase pendispersi. Jenis koloid pada agar-agar. Agar-agar termasuk koloid jenis gel-gel. Merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat air yang terbentuk karena fase terdispersi mampu mengekstraksi medium pendispersinya. Mengapa agar-agar merupakan koloid? Karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul-molekul agar bergerak bebas saat didinginkan. Molekul-molekul agar merapat karena suatu sama lain memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair pada sistem koloid ini. Yang menjadi fase terdispersi adalah air. Dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul-molekul agar. Itulah hasil praktikum pembuatan koloid agar-agar yang telah digunakan. Saat cahaya diarahkan tidak terjadi penghamburan cahaya karena cahaya dapat menembus gelas. Kemudian gelas berisi air ganti menjadi gelas berisi agar. Dan terlihat cahaya dapat melewati gelas yang berisi air. Tetapi pada agar-agar tidak. Kenapa? Karena partikel koloid cukup besar untuk menghamburkan cahaya. Partikel koloid yang ada pada agar-agar cukup besar untuk menghamburkan cahaya. Selamat menikmati.